Ada aturan tidak tertulis dalam mendaki gunung suci, tidak boleh mundur, sekali mundur berarti gagal. Jadi Tang San tidak bisa mundur dari langkah kedua ini, dengan perubahan pemikiran di benaknya, Tang San mengambil keputusan. Tanaman merambat keluar dari tubuh, memblokir di depannya dalam sekejap, menggunakan kaisar perak biru tingkat rendah untuk memblokir magma panas, tetapi singa dan harimau jin gang menariknya kembali. Jadi, anehnya, suhu magma yang awalnya panas turun secara signifikan segera setelah kaisar perak biru, yang jelas hanya memiliki garis keturunan tingkat ketiga paling banyak, keluar. Meskipun kaisar perak biru, yang juga terbakar seketika, tampak hitam hangus, baik suhu di udara maupun suhu magma itu sendiri menunjukkan penurunan yang tajam. Jelas jauh lebih mudah untuk menolak, Tianyang Tian Jinghuang benar-benar berubah-ubah hari ini. Dengan melakukan ini, dia jelas menolak monster untuk mendaki gunung sucinya. Dengan kata lain, menolak orang kuat selain tanaman untuk datang memanjat, dan jelas ada perawatan untuk tanaman kuat. Tang San menebak apakah ini akan terjadi sebelumnya, jadi dia menggantikannya sebagai kaisar perak biru. Seperti yang diharapkan, ternyata memang begitu, suhu tinggi yang terik terus-menerus memengaruhi kaisar perak biru, menyebabkan kaisar perak biru terbakar hitam dan menyusut. Tang San terus menuangkan energi suantian kung ke dalamnya, hanya ini yang bisa mempertahankan pertahanannya, tidak terburu-buru untuk terus mendaki ke atas. Tang San berdiri di anak tangga kedua dengan diam-diam merasakan perubahan kaisar perak biru saat ini. Dia harus mencari tahu apa yang akan dibawa oleh pendakian Gunung Suci Tianyang sebelum melanjutkan pendakian. Segera, dia menemukan bahwa setelah dia mengubah kekuatan darah menjadi sistem tumbuhan, perubahan terbesar dalam daya tembak Gunung Suci Tianyang yang berkobar adalah bahwa ia tidak lagi menyerang tetapi menyusup. Kaisar perak birunya sendiri telah menjadi panas terik dengan sangat cepat. Mengikuti panas terik kaisar perak biru, panas mendidih secara alami mengalir ke tubuh Tang San, tapi itu bukan panas yang akan langsung membakar tubuhnya, tapi semacam panas yang seperti memanggang. Tubuhnya basah kuyuk dalam panas ini dan Tang San jelas bisa merasakan darah dan energi di tubuhnya mengalir. Itu mendidih secara bertahap dan dalam proses ini, tampaknya beberapa kotoran di dalam tubuh juga sedang dikalsinasi pada saat yang sama. Kulit, tulang, meridian, dan organ dalam semuanya mengalami perubahan halus di bawah pembakaran panas ini, tubuh pemadam api yang jantung Tang San berdetak kencang, jika itu hanya ras monster tipe tumbuhan murni, di bawah api yang seperti itu yang menempat tubuh, darahnya sendiri harus memiliki karakteristik pemurnian tertentu. Tetapi hal ini sama sekali tidak dapat dibeli oleh siapapun. Karena meskipun diubah menjadi infiltrasi, suhunya masih sangat tinggi. Dan yang buruk akan merusak sumbernya. Hanya dua atribut yang dapat menahannya, satu adalah atribut yang sangat dingin, yang dapat dilawan secara langsung melalui konfrontasi. Tetapi dalam hal ini, tidak akan ada efek untuk memperbaiki diri sendiri, dan yang lainnya secara alami adalah atribut api itu sendiri, resistensi terhadap api. Atribut api lebih tinggi, dan kemudian Anda benar-benar bisa mendapatkan beberapa manfaat darinya, pantas saja jumlah pendaki di Gunung Suci Tianyang sangat sedikit, ternyata keuntungan di sini hanya untuk monster tipe tumbuhan tipe api. Tianyang Tianjinghuang tampaknya memiliki preferensi khusus untuk monster roh dengan atribut ini. Tidak heran memang begitu. Bagaimanapun, dia sendiri tidak dapat melahirkan keturunan untuk diwariskan, jadi dia seharusnya menemukan ahli warisnya sendiri melalui metode ini. Setelah memikirkan hal ini, dia secara alami menemukan tujuannya. Tang San sedikit tersenyum, meskipun kaisar perak birunya bukan dari atribut api, tetapi itu juga telah mengintegrasikan karakteristik banyak tanaman sebelumnya, dan itu cukup bagus dalam hal keuletan saja. Dan Kung Fu Suantiannya sendiri netral dan damai, jika Anda datang dengan atribut api, selama Anda tidak ingin menghancurkan diri sendiri dengan sangat dominan, maka Anda akan memiliki kesempatan untuk membubarkannya secara perlahan, bukan infiltrasi. Salah satu masalah terbesar Tang San adalah kekuatan fisik. Meski mengandalkan vitalitas besar dari pohon emas, ditambah dengan peningkatan kemampuan singa, harimau, dan geng emas, dia sudah jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi jika tubuhnya saat ini ingin menahan beberapa kemampuannya. Kehidupan sebelumnya didorong oleh akal ilahi itu masih sangat sulit. Sama seperti ketika dia menggunakan Great Sumeru Hammer sebelumnya, itu memberinya beban yang sangat besar, dan sangat tidak mungkin untuk menggunakannya lagi dalam waktu singkat, dan manfaat mendaki gunung suci Tianyang di depannya adalah mendinginkan tubuh, jadi sangat cocok. Di kehidupan sebelumnya, Tang San membuat peningkatan yang sangat kuat pada kebugaran fisiknya, yaitu, di tempat harta karun bernama Ice and Fire Liang Yan. Ia memperoleh penempaan dari dua mata air es dan api yang ekstrim, sehingga sangat meningkatkan kebugaran fisiknya. Dan akhirnya bisa berkultivasi menjadi dewa. Energi darah yang berkobar dari Tianyang Tian Jinghuang di depannya lebih efektif daripada Yang Kuan yang berkobar saat itu. Lagipula, intensitas energi pesawat ini harus melebihi dunia sebelumnya, menghirup panas, diam-diam menyusup ke dalam tubuh, dan menggunakan Kung Fu Suantian untuk melarutkannya, meskipun panas terik segera membuat kulit Tang San memerah seperti udang yang dimasak, tetapi panas yang membara meresap ke dalam tubuh. Setelah Kung Fu Suantian penyesuaian, jadi bahwa tidak ada racun api yang tersisa, tetapi memiliki efek memadamkan tubuh. Infiltrasi dan penempaan ini membuat beberapa luka tersembunyi yang ditinggalkannya ketika dia menggunakan palus sumeru besar sebelumnya disusupi oleh panas yang membara dan mulai sembuh, seperti perasaan tersumbat darah, dan operasi Kung Fu Suantian menjadi lebih dan lebih halus. Tentu saja, ini akan menghabiskan banyak energi, tetapi sekarang dia memiliki inti jiwa, kemampuan pemulihannya sendiri juga sangat cepat, dan aura langit dan bumi di sini kuat, jadi secara alami tidak akan ada masalah dalam waktu singkat. Waktu, Tang San sama sekali tidak terburu-buru untuk memanjat, bagus untuk mempertahankan keadaan ini. Memelihara tubuhnya dengan daya tembak, sehingga dia bisa terus-menerus marah. Dan menempa dirinya sendiri sama dengan menempa Kaisar Perak Biru, waktu berlalu dengan cepat dari siang hingga malam. Bahkan para pemungut karcis memperhatikan pria aneh ini. Tang San tidak diragukan lagi adalah yang terpendek untuk didaki, hanya dua langkah, tetapi banyak pendaki di depannya, bahkan mereka yang datang di belakangnya, sudah pergi, tetapi dia masih berdiri di sana. Pasti salah satu yang bertahan paling lama di sini, dia tidak ingin pergi sampai malam tiba, arti dari. Staff telah bekerja di sini untuk waktu yang lama, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka menghadapi situasi seperti itu, baru pada tengah malam Tang San menghela nafas lega, dan perlahan mundur menuruni tangga. Segera, kabut putih menguap di sekujur tubuhnya, dan sejumlah besar panas memancar keluar, pakaiannya sudah dipanggang hingga hampir tak tertahankan, Tang San mengeluarkan jubah panjang dan menutupi dirinya, agar tidak memperlihatkan tubuhnya, rona merah di kulit tidak hilang dalam waktu lama, dan rasa perih dan gatal di tulang, meridian, dan organ dalam terus menyebar. Perasaan ini benar-benar tidak nyaman, tetapi Tang San memiliki ekspresi gembira di wajahnya, dia tahu bahwa ini adalah efek tubuhnya yang diuntungkan setelah ditempa oleh api yang, meningkatkan kekuatannya, sangat bagus. Temperamen intensif semacam ini tepat untuknya, jika waktu mengizinkan, dia bisa tinggal di sini selama 3 hari 3 malam. Tidak perlu banyak, setelah 1,5 tahun temper, dia akan dapat meningkatkan fisiknya ke tingkat dewa, cukup kuat untuk menggunakan grade Sumeru Hammer sesuka hati, sayang sekali waktu tidak menunggu saya, dan dia harus bersaing di masa depan, dan dia harus pergi ke tempat lain, jadi wajar saja dia tidak bisa terus berlatih di sini. Itu hanya bisa dikatakan nanti, pengemudi gerbong sangat berdedikasi, meskipun sudah sangat larut, dia masih menunggu di luar. Tang San memberikan uang tambahan untuk gerbong tersebut, memintanya untuk membawanya kembali ke hotel, dan setuju untuk berangkat pada siang hari, kembali ke hotel, langsung masuk ke ruang latihan untuk meditasi. Rona merah di permukaan kulit pada dasarnya sudah memudar. Namun rasa panas di tulang masih ada. Tang San terus mengoperasikan Mysterious Heaven Kung Fu untuk menyerap panas, dan pada saat yang sama mengamati perubahan kekuatan tubuhnya di bawah penyempurnaan yang berapi-api, panas terik itu sepertinya tercetak di tubuh, terutama untuk jejak kaisar perak biru. Permukaan merek Blue Silver Emperor memiliki lapisan merah menyala, dan bahkan penampilan tanaman merambat sedikit berubah, warnanya lebih gelap, seolah-olah telah dipanggang, dan volumenya menyusut, tetapi kekuatannya meningkat. Secara signifikan. Hadir dengan panas terik, ya, ada efek pemurnian. Disempurnakan oleh daya tembak gunung suci Tianyang yang menyala-nyala, kaisar perak biru berevolusi secara halus. Benar-benar layak menjadi bunga Tianyang yang paling yang dan tabah. Aura maskulin itu bahkan memengaruhi merek Lion Tiger Golden Gang Tang San sampai batas tertentu, jingang singa dan harimau itu sendiri juga merupakan keberadaan yang paling yang dan teguh, dan telah menjadi lebih murni di bawah penempaan api yang dari Tianyang Hua. Setelah kompetisi ini selesai, saya dapat menyarankan master pedang singa dan harimau untuk mencoba di sana. Meskipun monster secara alami ditolak di sana, dengan basis kultivasi kucing besar, itu harus bertahan untuk jangka waktu tertentu. Masalah besarnya adalah itu waktunya akan lebih singkat, tetapi api yang itu pasti baik baginya untuk memurnikan kekuatan darah. Setelah memikirkan keuntungannya, Tang San dengan cepat memasuki keadaan tenang. Besok dia harus pergi ke tempat lain, yang secara alami adalah Gunung Suci diin dari Kaisar Esensi Surgawi diin, di mana ada yang, di situ ada yin, di mana ada yang dan kekakuan, di situ ada yin dan kelembutan. Kombinasi yin dan yang, dan pengembangan kekerasan dan kelembutan secara bersamaan, ini adalah cara seni sipil dan bela diri, Tang San ingin pergi ke dojo dari dua Kaisar Esensi Surgawi terkuat ini untuk secara pribadi mengalami misterinya. Meskipun dia hanya berada di kaki Gunung Suci Tianyang untuk mengalami beberapa perasaan dangkal, itu telah memberinya banyak wawasan, dan dia juga memiliki penilaian tertentu terhadap Tianyang Tian Jinghuang. Dari fakta bahwa in Tian Jinghuang membeli bunga Tianyang di pelelangan hari itu, dapat dilihat bahwa kedua Tian Jinghuang itu seharusnya memiliki hubungan yang sangat erat. Setelah ditempa oleh siang zi gang hari ini, saya akan pergi ke Xiin Si Rouu besok untuk mengalaminya dan melihat apakah keduanya saling melengkapi dan dapat membawa lebih banyak manfaat. Siang hari berikutnya, Tang San tiba di Gunung Suci Diin dibandingkan dengan warna merah maskulin Gunung Suci Tianyang, tempat. Ini terlihat suram seluruh Gunung Suci Diin gelap gulita, dengan udara yang suram, membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Tang San membayar uangnya, lalu melangkah ke jajaran Gunung Suci Diin. Jelas ada lebih banyak pendaki di sini daripada Gunung Suci Tianyang, tetapi semua orang mengenakan jubah hitam pekat, menutupi diri sepenuhnya di dalamnya, tidak terbuka, dan saya tidak tahu kenapa, di tengah kesuraman, Tang San mengambil langkah pertama. Segera, semburan udara dingin mengalir dari segala arah, langsung menyerang tubuhnya, Tang San melepaskan Kaisar Perak Biru lagi. Kaisar Perak Biru yang baru saja menyerap yang dan semangat kemarin, maskulinitasnya belum sepenuhnya terserap, dalam pandangan Tang San, ia harus mampu menahan yin dingin ini sampai batas tertentu, namun, saat dia melepaskan Kaisar Perak Biru, tanaman merambat Kaisar Perak Biru mulai tampak kaku di udara. Aliran yin ki yang tampaknya mengalir dari atas ke bawah dengan panik mengalir ke Kaisar Perak Biru, tidak baik, Tang San mundur selangkah hampir tanpa ragu, keluar dari tangga. Bahkan jika 10 koin elemental terbuang percuma, aku tidak bisa mengurusnya, namun, dia masih selangkah terlambat, hanya untuk mendengar serangkaian suara. Retak, tanaman merambat Kaisar Perak Biru benar-benar mulai pecah sedikit demi sedikit, pecah satu demi satu, bahkan merek Blue Silver Emperor di tubuh Tang San mulai menunjukkan tanda-tanda retak, seolah hendak hancur secara langsung. Tang San, yang terbebani oleh rasa sakit itu, mau tak mau memuntahkan seteguk darah. Kiin dan yang dalam tubuh bertemu. Alih-alih bergabung satu sama lain, mereka saling bertabrakan dengan cepat. Bagaimana? Tang San tercengang, tapi dia juga langsung bereaksi. Perubahan waktu diaktifkan secara instan, memperlambat semua perubahan di sekitar merek Kaisar Perak Biru di tubuhnya, lalu dia segera berbalik, dan dengan cepat meninggalkan jangkauan Gunung Suci Bumiin, istana yang gelap, seorang wanita tua berdiri di depan istana, melihat kekejauhan. Gaun hitam benar-benar menutupi tubuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata biru tua, tiba-tiba, dia sepertinya merasakan sesuatu, matanya sedikit menyipit, dan jejak penghinaan muncul di sudut mulutnya, idiot lain sedang memimpikan mimpi indah. Jika siang dan yin begitu mudah diintegrasikan, kerajaan Richen tidak akan jadilah kita berdua dulu. Akulah tuannya. Ketika dia mengatakan ini pada dirinya sendiri, ekspresi kesakitan muncul di matanya lagi, dia menghela nafas panjang, berbalik dan berjalan menuju istana yang gelap, Tang San bahkan tidak peduli tentang kemungkinan mengkhawatirkan orang lain, dia hanya menjelaskan kepada kusir, menemukan sudut kosong dan langsung mengaktifkan transformasi merak, dan kembali ke Hotel Macan Putih secepat mungkin melalui teleportasi luar angkasa, dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan yang dia hadapi akan. Begitu sombong. Ketika yang paling yin dan yang paling bersentuhan satu sama lain, akan ada variasi reaksi yang sangat besar. Terlebih lagi, yin ki yang terintegrasi ke dalam tubuhnya masih menghasilkan serangkaian reaksi dari merek kaisar perak biru hingga kungfu suantiannya, yang telah terpengaruh, mundur dengan mantap di bawah pengaruh yin dan yang ki. Bahkan inti jiwanya mulai menjadi tidak stabil, betapa mendominasi. Hanya saja kedua kaisar esensi surgawi hanya memiliki sedikit kekuatan di gunung suci dengan energi kungfu suantian saya yang netral dan damai, mereka bahkan tidak dapat mendamaikannya, dan itu akan menghasilkan perubahan yang sangat besar. Keadaan seperti itu tidak terbayangkan tanpa antisipasi. Apa yang harus dilakukan? Ria kuat itu memotong pergelangan tangannya, segera memotong merek Blue Silver Emperor dan membuangnya. Inilah hasil terbaik. Tinggalkan merek ini dan bawalah sebagian dari energi suantian kung yang tercemar untuk mengatasi masalah ini. Namun, jika Anda melakukan itu, kultivasi tangsan akan langsung turun sedikit, yang jelas tidak disarankan untuk kompetisi klasik pengadilan leluhur yang akan datang, tapi bagaimana jika pria kuat itu memotong pergelangan tangannya? Menyerapnya secara paksa? Melarutkannya? Tetapi, nah, dua energi yang berlawanan secara diametris ini terlalu mendominasi. Ketika mereka bersama, mereka hanya bisa saling bertentangan, seperti ujung jarum melawan tenda gandum, dan tidak ada kemungkinan relaksasi sama sekali. Tangsan sudah mencoba menggunakan perubahan waktu untuk memperlambat kecepatan kontak mereka. Tapi tetap tidak bisa menyelesaikan masalah. Pemotongan ruang tidak dapat sepenuhnya memutuskan hubungan di antara mereka. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan cara untuk memecahkan masalah di antara mereka. Mereka yang bahkan tidak bisa dilakukan oleh dua kemampuan ruang dan waktu yang kuat. Apakah Tianyang Jinghuang dan Dintian Jinghuang berteman? Atribut mereka berdua saling menahan sedemikian rupa. Jika mereka berteman, bukankah mereka akan menghadapi guncangan yang kuat setiap saat ketika mereka bersama, pria kuat itu mematahkan pergelangan tangannya. Tangsan tidak pernah menjadi orang yang bimbang, kurang dari dua kejahatan. Bahkan jika basis kultivasi kehilangan sedikit, itu tidak masalah. Tepat ketika dia akan secara paksa membelah kaisar perak biru, tiba-tiba, dia melihat yang ada di depan semua jejak garis keturunannya, merek pusaran hitam dan putih berputar dengan mulus, dan itu adalah satu-satunya keberadaan yang tidak terpengaruh oleh dampak dari dua aura dari yang keyin. Ini seperti pengamat yang bermata dingin, menjalankan bisnisnya sendiri di sana, ya? Saya masih memilikinya, mungkin, ruang dan waktu tidak bisa mengubah maskulinitas dan maskulinitas, tetapi bisakah keberuntungan, memikirkan hal ini, Tangsan tidak lagi ragu-ragu, dan segera dimobilisasi dengan indera ilahi, sekali lagi menampilkan wilayah kutub baik dan buruknya sendiri. Warna hitam dan putih menyebar secara diam-diam dari tubuhnya pada saat yang sama. Hanya sedikit berkedik, dengan tubuh Tangsan sebagai pusatnya, domain dipolar dikendalikan dalam diameter dua kaki di bawahnya, menyelimuti dirinya di dalamnya, segera, keberuntungan Tangsan mulai berubah. Meskipun siang Zee Gangki yang berada dalam konflik panik masih dalam konflik, ada beberapa perubahan mendadak dalam proses konflik satu sama lain. Yin dan Yangki tampak meluncur tiba-tiba ketika mereka bertabrakan. Keduanya terhuyung-huyung, saling menarik dan tampak berputar-putar. Meskipun mereka segera bentrok lagi, putaran tamparan itu membawa kekuatan berputar, membuat tumbukan di antara mereka tampak tidak begitu kuat. Ada sebuah pintu, Tangsan menanggung keadaan kekuatan mental yang dikonsumsi dengan kejam dalam dua ekstrim baik dan buruk. Dan terus mempertahankannya, benar saja, keadaan keberuntungan sebelumnya muncul kembali, dan aura dari yang paling kein bertabrakan satu sama lain, dan situasi saling silang dan lewat muncul lagi banyak skenario, ekspresi Tangsan sedikit berubah, dan kegembiraan perlahan muncul di wajahnya. Pada merek kaisar perak biru, ada semakin banyak jejak yang rusak, tetapi benturan aura yang dan yin yang berputar-putar di sekitarnya juga mulai berkurang. Serpihan-serpihan yang hancur dari merek kaisar perak biru ditarik ke dalamnya, dan langsung berubah menjadi bubuk dan bercampur, membuat aura dari yang kein ini mulai menjadi semakin stabil, seperti pusaran di bidang baik dan buruk. Itu juga mulai berangsur-angsur berubah menjadi keadaan pusaran berjalan dengan stabil, membentuk citra merek baru dan unik, aura yang dan yin yang awalnya bertentangan di mana-mana di tubuh ditarik oleh pusaran ini dan secara bertahap diserap ke dalamnya, hal yang sama berlaku untuk yin dan yang ki yang bertentangan di kung fu suantian, sehingga keadaan di tubuh Tangsan akhirnya secara bertahap stabil turun, bidang polaritas baik dan buruk ini sangat bagus. Tidak hanya dapat digunakan dalam pertempuran, tetapi juga memiliki manfaat dalam kultivasi. Dengan itu, hampir tidak perlu khawatir menjadi terobsesi, Tangsan kagum di dalam hatinya. Meskipun dia masih tidak yakin seberapa kuat merek kaisar perak biru setelah perpaduan yin dan yang. Tetapi dari sudut pandang saat ini, hal ini sangat sombong, saya khawatir itu tidak akan pernah menjadi lemah. Aplikasi tertentu harus menunggu hingga pulih sepenuhnya sebelum mencoba lagi. Setelah apa yang baru saja terjadi, kekuatan jiwa dan kekuatan mentalnya banyak dikonsumsi, setelah Tangsan memastikan bahwa keadaan internalnya stabil, dia segera mulai berlatih meditasi, baru pada malam hari dia bangun dari meditasi, dan keadaannya pada dasarnya pulih. Melihat ke dalam, merek kaisar perak biru yin yang masih berputar di kejauhan, dan sepertinya menyerap atribut yin yang di udara untuk mempertahankan dirinya, dan tidak ada tanda-tanda melemahnya, keadaan pulih, Tangsan siap untuk mencobanya. Cari tahu untuk apa cetakan baru ini, untuk menghindari bahaya yang tidak perlu, dia pertama-tama membuka domain kutub baik dan buruknya sendiri, dan kemudian menuangkan semangatnya ke dalamnya lagi, membangkitkan merek kaisar perak biru, tidak masalah jika dipicu, hampir seketika, merek yin yang blue silver emperor tiba-tiba membengkak, dan yin yang ki menyebar dan langsung memenuhi seluruh tubuh. Pengadilan leluhur klasik adalah salah satu acara terpenting di pengadilan leluhur. Saya tidak tahu berapa banyak orang kuat dari berbagai ras yang menarik perhatian ras mereka sendiri karena performa luar biasa mereka di kompetisi elit, dan secara bertahap menjadi yang terbaik dan bahkan pemimpin ras mereka. Di lapangan pengadilan leluhur yang besar, platform kompetisi akhirnya didirikan. Di sekitar alun-alun istana leluhur, terdapat banyak istana gunung suci milik kaisar. Ini adalah area inti, dan ada enam istana kekaisaran di dekatnya, semua balapan pengadilan leluhur klasik adalah eliminasi, artinya kontestan hanya memiliki satu kesempatan untuk kalah, dan jika kalah, kompetisi akan berakhir. Bahkan jika dia kuat tetapi tersingkir di babak pertama oleh lawan yang kuat, dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena tidak beruntung, hari ini adalah hari pertama kompetisi, dan proses terpenting pada hari ini bukanlah kompetisi, melainkan pengundian. Lawan seperti apa yang diundi? Dan di posisi mana mereka berada, semuanya berhubungan dengan apakah mereka bisa mendapatkan peringkat yang bagus nantinya. Dalam sejarah klasik pengadilan leluhur, ada banyak situasi di mana yang kuat saling menarik dan membunuh satu sama lain dalam kelompok yang sama. Secara khusus, pengadilan leluhur klasik juga menambahkan sistem kompetisi ganda, yang merupakan kompetisi ganda pertama dalam sejarah. Oleh karena itu, tiket stand di sekitar Zooting Square sudah habis terjual. Alun-alun besar dapat menampung lebih dari 500 ribu leluhur untuk menonton pertandingan pada saat yang bersamaan. Adapun hal-hal seperti ketertiban tidak pernah menjadi masalah di Istana Leluhur dengan paksaan Kaisar. Tidak ada yang berani melanggar perintah di Istana Leluhur, pagi-pagi sekali penonton sudah memasuki arena menunggu dimulainya permainan indah hari ini di tribun sekitar. Di sisi paling utara adalah kursi VIP yang merupakan tempat di mana hanya bangsawan besar seperti patriark dari berbagai klan yang bisa naik. Adapun Kaisar, Mereka tidak akan datang ke tempat kejadian sama sekali jika mereka ingin menonton pertandingan, mereka hanya perlu memindai dengan indra spiritual mereka untuk menontonnya secara alami. Saat ini, para kontestan semua mengantri dari kantor pendaftaran untuk memasuki arena dan mengundi. Datang dulu, gambar dulu, baru gambar kemudian, asal-asalan saja, perlombaan perseorangan dan perlombaan ganda dilakukan secara bergiliran. Yaitu perlombaan perseorangan diadakan pada hari pertama dan perlombaan ganda dilaksanakan pada hari kedua. Jadi yang terjadi hari ini hanyalah upacara pengundian untuk kompetisi individu. Kompetisi ganda tidak akan dimainkan hingga besok ketika kompetisi ganda diluncurkan secara resmi. Tang San datang sangat awal hari ini, dia datang untuk menarik undian dengan Lion Tiger Sword Master Big Cat. Secara umum, semakin banyak dua orang menggambar undian bersama, semakin kecil kemungkinan mereka menggambar kelompok yang lebih dekat satu sama lain. Lebih dari 300 orang dibagi menjadi 16 kelompok, masing-masing kelompok terdiri dari sekitar 20 orang, dan pada akhirnya hanya satu orang yang lolos. Artinya, jika Anda diklasifikasikan ke dalam grup, Anda harus menghilangkan semua orang untuk keluar dari grup ini. Oleh karena itu, hal terakhir yang ingin dilihat Tang San dan yang lainnya adalah menggambar bersama. Tentu saja, ini bukan masalah besar bagi Tang San, alasannya sangat sederhana, dia beruntung dalam transformasi Tianhu. Bidang kutub baik dan buruk memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk mengendalikan keberuntungan, Tang San dan Big Cat sudah menyelesaikan undian, Tang San berada di grup ketiga, Big Cat berada di grup keenam, dan tentu saja mereka tidak memenangkan grup. Jika semuanya bisa masuk 16 besar, masih ada undian untuk dikelompokkan lagi, jadi tidak perlu terburu-buru. Setelah loteri selesai, Tang San menunggu di pintu masuk, menunggu kedatangan Tuan Mudamei. Dia tidak memiliki cara untuk menghubungi Tuan Mudamei secara langsung sekarang, jadi masalah kontak ini harus diselesaikan. Kalau tidak, mengapa kita menggambar bersama besok, tanpa menunggu terlalu lama, mata Tang San berbinar, dan dia melihat pemuda tampan dengan gaun putih panjang telah tiba, dia sangat cantik, tetapi juga memiliki penampilan manusia, dan telah menarik perhatian banyak kontestan. Tapi Tuan Muda yang cantik itu sepertinya tidak memperhatikan tatapan ini, dan tetap memasang ekspresi dingin sepanjang waktu, Tang San berjalan ke arahnya secara langsung, Tuan Mudamei sudah melihatnya saat ini. Tang San mendatanginya, berbisik, ini untukmu. Sambil berbicara, dia menyerahkan komunikator kecil buatannya sendiri kepada Tuan Mudamei. Saat telapak keduanya bersentuhan, Tang San juga diam-diam menuangkan kekuatan keberuntungan ketubuh Tuan Mudamei, kamu dapat menghubungiku dengan kekuatan mental. Lebih mudah bagi kita untuk menghubungi nanti, dan kamu dapat menemukanku kapan saja jika kamu membutuhkan sesuatu, kata Tang San dengan lembut, dan setelah mengatakan ini, dia berjalan keluar. Ini bukan tempat untuk percakapan, Tuan Mudamei melihat benda kecil di tangannya, dan dia tahu dari bentuknya bahwa benda itu tergantung di telinganya. Dia menoleh dan melirik ke arah yang ditinggalkan Shura. Pria ini benar-benar bijaksana, bisakah kamu mendengarnya? Dia memakai komunikator kecil dan bertanya dengan lembut dengan energi mental, aku bisa mendengarmu. Suara Shura datang, kamu di kelompok mana? Tuan Mudamei bertanya, Shura berkata, saya di grup ketiga, dan Kucing Besar di grup keenam. Selama Anda tidak termasuk dalam dua grup ini, Anda baik-baik saja. Anda mungkin tidak akan berada di grup yang sama, ya, aku akan memberitahumu tentang grupku nanti, tidak butuh waktu lama, dan undian untuk Tuan Mei telah berakhir, dan keberuntungan transformasi Tianhu masih memainkan peran yang cukup bagus, kelompok ke sembilan. Tiga enam sembilan, inilah pengelompokan mereka bertiga di kompetisi individu. Setelah pengelompokan selesai, langkah selanjutnya adalah kompetisi langsung, sistem kompetisinya sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan sederhana dan kasar. Setiap grup memiliki nomornya sendiri, misalnya Tang San memiliki nomor enam dalam tiga grup. Jadi, lawannya hari ini adalah petenis nomor lima di tiga grup. Tangkap dan lawan, setelah setengah dari kontestan tersingkir di kompetisi hari ini, di babak selanjutnya, sisa nomor di grup yang sama akan saling bertarung satu sama lain hingga hanya tersisa satu orang di grup tersebut, jenis komurni ini tidak diragukan lagi yang paling kejam, tetapi juga memiliki keuntungan, tidak ada strategi sama sekali, yaitu untuk mengalahkan lawan. Di tiga platform kompetisi besar dengan diameter 200 meter, ada kontestan di atas panggung pada saat yang sama, dan mereka adalah enam kontestan teratas dalam loter grup pertama hari ini. Kelompok satu melawan kelompok dua, kelompok tiga melawan kelompok empat, kelompok lima melawan kelompok enam. Begitu seterusnya untuk game selanjutnya, hari ini adalah babak sistem gugur pertama, dan waktu permainan pasti akan menjadi yang terlama. Karena total ada lebih dari 100 game. Kapan permainan berakhir? Ketiga arena tersebut berlangsung secara bersamaan, kompetisi di arena tersebut telah usai, dan pasangan kontestan berikutnya akan tampil di atas panggung. Tidak ada jeda, aturan mainnya sangat sederhana. Yaitu tidak ada aturan, senjata apapun bisa digunakan, dan jika Anda memiliki artefak, itu juga kehalian Anda. Satu pihak kalah dalam permainan jika mereka mengaku kalah atau mati atau jatuh dari ring, persaingan benua peri sangat sederhana dan kasar. Tapi itu juga menghemat waktu paling banyak, saat ini, ke enam kontestan dari grup pertama sudah naik ke atas panggung. Tidak ada ras yang serupa, ada semua jenis ras, tetapi itu pasti ras yang kuat. Setiap arena memiliki powerhouse setingkat dewa sebagai wasit. Tentunya seringkali hanya bertugas mengumumkan awal permainan dan pemenang pertandingan, Sparks bertabrakan di game pertama. Mereka yang berani berpartisipasi pada dasarnya adalah mereka yang memiliki basis kultivasi tingkat sembilan dan memiliki garis keturunan di atas tingkat kedua. Begitu pertempuran dimulai, nafas yang kuat segera meletus. Untuk sesaat, aura darah yang kuat di ketiga arena itu tampak membumbung tinggi ke langit. Setiap kontestan tahu bahwa ini adalah waktu terbaik untuk menunjukkan diri mereka, apakah mereka bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk mencapai level dewa dalam waktu dekat tergantung pada penampilan mereka kali ini, selama kompetisi elit dapat lolos ke babak penyisihan grup, itu pasti akan menjadi bakat yang akan difokuskan oleh semua kelompok etnis untuk dibudidayakan. Akan lebih luar biasa jika bisa melangkah lebih jauh. Tiga besar terakhir adalah kebanggaan mutlak surga. Tang San sedang bersama kucing besar di sudut ruang tunggu sekarang. Agar tidak dihakimi oleh kontestan lain, kucing besar kekar itu mengenakan jubah besar berdiri di sampingnya, Tang San pada dasarnya terhalang oleh bayangan tubuhnya, sehingga tidak mudah untuk menarik perhatian. Dari sudut pandang mereka, yang mereka lihat adalah permainan di ring nomor satu, saat ini, kedua kontestan di atas panggung berasal dari dua ras yang sangat kuat. Kontestan laki-laki di sebelah kiri adalah orang kuat dari klan Monster Phoenix, dan kontestan laki-laki di sebelah kanan adalah dari klan Monster Roh Kerajaan Richen, bernama klan Rui Jin, penguasa elemen emas, dan kelas dua. Garis keturunan, seharusnya tidak ada ketegangan dalam pertandingan ini. Atributnya terlalu jelas. Kata kucing besar dengan suara rendah, Huo Ke Jin, inilah kebenaran yang diketahui semua orang. Terlebih lagi, klan Iblis Phoenix bukan hanya atribut api, tetapi juga darah kelas satu, dan klan emas tajam adalah darah kelas dua. Ketika kedua belah pihak memiliki basis kultifasi yang serupa, atribut dan latar belakang telah menentukan banyak hal. Tentu saja, akan ada banyak perubahan di tempat, dan tidak ada yang bisa mengatakan bahwa mereka pasti akan menang, tetapi secara relatif, tingkat kemenangan klan Monster Phoenix pasti jauh lebih tinggi, mungkin tidak mudah untuk berani berpartisipasi dalam kompetisi, mari kita lihat, kata Tang San dengan suara rendah, Wem, pada titik ini. Pertarungan antara kedua belah pihak sudah dimulai. Pria emas tajam adalah pria kurus dengan kepala segitiga, tangan dan kaki, agak mirip manusia, tetapi anggota tubuhnya sangat ramping, kulitnya putih keperakan, dan matanya berwarna emas pucat. Elemen emas menggabungkan serangan dan pertahanan, dan satu-satunya hal yang perlu ditakuti adalah atribut api. Penampilan ras Monster Phoenix dihadapannya tidak berbeda dengan manusia, pada saat ini, sepasang sayap merah menyala besar menyebar dari belakang, dan mereka sudah melayang di udara saat. Mengepak Api ganas naik, dan dia adalah yang paling mengesankan di antara tiga arena, klan Monster Phoenix ini seharusnya tidak memiliki banyak pengalaman tempur. Tetapi kultivasinya tidak lemah, kata kucing besar dengan cemberut, betapa kaya pengalaman bertarung kucing besar itu, terlihat dari penerbangan lawan yang jelas-jelas flamboyan sehingga lawan tidak memiliki banyak pengalaman bertarung. Pamer seperti itu tidak diragukan lagi untuk dilihat oleh penonton, tetapi apakah itu benar-benar perlu, dibandingkan dengan kontestan klan Monster Phoenix ini, kontestan klan emas tajam jauh lebih sederhana. Rentangkan tangan Anda di kedua sisi tubuh Anda, dan kemudian dengan cepat berlari ke arah lawan Anda, tidak ada sedikitpun nafas yang keluar dari tubuh Anda selama seluruh proses, sayap klan Monster Phoenix mengepak ke depan pada saat yang sama. Dan pada saat yang sama mendorong tubuh mereka ke belakang, lautan api yang luar biasa mengalir menuju klan Rui Jin di area yang luas, suku Rui Jin tidak mengelak, dan melipat tangan mereka di atas kepala, dan lengan itu tiba-tiba berubah bentuk, berubah menjadi pisau panjang. Kecepatannya meledak hampir seketika, bergegas ke atas melawan api yang mengamuk, klan Monster Phoenix yang kuat juga sepertinya merasakan sesuatu, dan sosok yang mundur itu mengepakkan sayapnya lagi dan terbang tinggi. Itu bagus dalam terbang dari sudut pandangnya, selama itu menjaga jarak yang baik dan membakar lawan dengan api Phoenix. Kemenangan adalah masalah waktu, tetapi apakah ini benar-benar masalahnya? Api yang ditembakkan untuk pertama kalinya tiba-tiba terbelah ke kedua sisi, dan tubuh klan emas tajam berubah menjadi bilah tajam dan membubung ke langit. Ya, di bawah penutup nyala api sebelumnya, tubuhnya berubah menjadi pisau panjang secara keseluruhan. Permukaan bilah perak putih memiliki lapisan merah samar. Itu tidak terbakar oleh api Phoenix, tetapi penuh dengan darah. Nafas merah, pisau neraka, kucing besar hampir berseru. Dibandingkan dengan tangsan, pengalaman tempurnya sebenarnya lebih kaya, dan sekilas terlihat kemampuan yang ditampilkan klan emas tajam ini saat ini, kecepatan pisau neraka yang meledak benar-benar terlalu cepat. Api Phoenix yang mengalir begitu panas tetapi mereka dipisahkan satu persatu olehnya. Dan mereka mencapai klan Monster Phoenix hampir seketika. Pada saat ini, klan Monster Phoenix juga menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, mampu bersaing, dan secara alami menjadi salah satu yang terbaik di antara klan Monster Phoenix. Tubuh itu terbang secara horizontal, dan pada saat yang sama, sayap kanan langsung menghantam sisi pisau neraka klan emas yang tajam. Pada saat yang sama, matanya tiba-tiba berubah menjadi merah keemasan, dia membuka mulutnya, dan nyala api merah keemasan menyembur keluar. Phoenix benar-benar panas? Ini adalah nyala api yang paling kuat. Pisau neraka tidak menghindari Phoenix True Fire, tetapi langsung terangkat dan terus memotong, PFFT. Api asli Phoenix jatuh ke pisau neraka, dan langsung membakar lubang di pisau neraka. Tapi pisau neraka juga menebas dengan ganas di sayap kanan klan Monster Phoenix. Pisau neraka itu ditampar dan terbang keluar, menghindari api asli Phoenix di belakang, tetapi klan Monster Phoenix yang juga memotongnya dengan pisau itu menjerit dan jatuh dari udara, dengan sebagian besar sayap kanannya patah, cedera demi cedera, klan emas tajam ini tegas dan berpengalaman, dan dia cukup kejam pada dirinya sendiri, kata kucing besar dengan sedikit penghargaan, tidak diragukan lagi dari Segi. Latar belakang dan darah, klan Ruijin memang kalah dengan lawannya. Bahkan jika pisau neraka dapat menembus api Phoenix biasa, tidak ada cara untuk menghadapi pengekangan yang kuat dari atributnya oleh api Phoenix asli. Oleh karena itu, ketika api Phoenix yang sebenarnya turun, ia lebih suka membiarkan dirinya terbakar habis, dan pada saat yang sama melukai lawan dengan parah. Burung Phoenix, yang tidak bisa terbang, relatif mudah ditangani, kedua belah pihak mendarat pada saat bersamaan. Syukur Ruijin kembali ke penampilan aslinya, tetapi lengan kiri mereka berubah menjadi merah, dengan lubang besar di tengahnya, itu memotong lengan kanannya tanpa ragu-ragu, dan memotong lengan kirinya sendiri begitu saja, tidak membiarkan Phoenix True Fire menyebar di tubuhnya. Kemudian ia melompat lagi, dibentuk kembali menjadi sabar neraka yang lebih kecil, dan menebas klan Monster Phoenix lagi, dalam hal kekuatan keseluruhan. Klan Monster Phoenix jelas lebih kuat dari lawan, tetapi pada saat ini, dipaksa oleh gaya permainan lawan yang sengit. Mereka sedikit panik, dan api nyata Phoenix memuntahkan dengan liar, ingin membakar lawan. Sampai mati. Namun, kali ini, pisau neraka, yang masih ditebas dengan aura ganas, menarik busur indah di udara, dan berputar begitu saja. Setelah berputar, ia terbang kembali ke tempat sebelumnya lagi. Sejumlah besar burung Phoenix terbakar, dan udara di cincin nomor satu terdistorsi menjadi merah menyala, dan suara burung Phoenix bergema, luar biasa. Namun, di arena besar dengan diameter 200 meter ini, jangkauan serangan dan perlindungan Phoenix True Fire juga terbatas. Di bawah jangkauan seperti itu, tidak cukup untuk menutupi lawan, dan tentu saja tidak dapat memberikan efek yang diinginkan. Itu hanya bisa dikonsumsi dengan sia-sia, klan Monster Phoenix harus membayar mahal jika mereka ingin melepaskan api sejati Phoenix. Dalam situasi panik, klan Monster Phoenix mengkonsumsi terlalu banyak dalam satu gerakan. Siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa itu diambil begitu saja oleh lawan, dan sama sekali gagal menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Meskipun budidaya klan emas tajam ini tidak sebaik lawannya, lawan dengan pengalaman tempur yang lemah ini tidak memiliki cara untuk menghadapinya, pisau neraka dapat menembus api Phoenix biasa, tetapi api Phoenix asli tidak dapat mengenainya, sehingga menghabiskan dan menghabiskan putaran ini adalah yang terpanjang di antara tiga putaran di babak pertama. Pada akhirnya, klan Monster Phoenix lah yang pingsan di atas panggung dan kalah dalam permainan karena pelepasan api Phoenix yang berlebihan. Klan emas tajam menang, siapa yang harus saya minta alasan? Tidak ada gunanya memiliki seluruh tubuh energi darah. Klan besar ini benar-benar tidak bisa berkata-kata. Jika itu saya, itu hanya yudho. Api biasa akan terbelah, tetapi itu tidak berarti bahwa tidak ada salahnya pisau neraka konsumsi selama Phoenix True Fire digunakan untuk melindungi tubuh pada saat yang paling kritis, dan kemudian kelompok api mengendalikan lapangan, klan emas tajam akan mengakui kekalahan atau menjadi halus, tidak ada kemungkinan lain, kata kucing besar dengan nada menghina. Tang San tersenyum dan berkata, bagaimanapun, pewaris klan kuat ini berbeda dari Anda. Jika Anda belum mengalami pelatihan nyata, Anda tidak dapat benar-benar menunjukkannya tidak peduli seberapa kuat kultivasi Anda. Salah satu arti dari leluhur yang mengadakan kompetisi elit ini seharusnya untuk mengangkat mereka di area ini, mau besar berkata, jika mereka semua berada di level ini, maka saya sangat yakin bahwa saya akan berada di tiga besar. Tang San berkata, jangan ceroboh, pasti ada yang sangat kuat. Mari kita lihat, mungkin Tang San bergerak terlalu baik, atau mungkin dia tidak bisa mengikuti kata-katanya, dan pertandingan berikutnya di ring nomor satu langsung membuat ekspresi mereka serius. 10 detik, pertandingan berikutnya juga merupakan pertandingan satu grup, dan pertandingan antara kedua belah pihak berakhir dalam 10 detik. Pemenangnya adalah naga yang kuat. Bahkan sebelum melihat dengan jelas monster naga macam apa itu, permainan sudah berakhir. Kekuatan belakang menghancurkan. Itu mulai mengumpulkan energi sejak mengambil panggung, dan ketika wasit mengumumkan dimulainya permainan, itu menekan, dan bahkan menghasilkan ledakan sonic. Lawan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, dan langsung terlempar keluar dari ring. Kompetisi berakhir. 10 detik adalah waktu bagi mereka untuk memasuki ring, klan naga, Tang San sangat jarang menghadapinya setelah datang ke dunia ini. Orang perkasa naga ini terlihat tidak terlalu tinggi, tingginya hanya lebih dari 2 meter, tetapi ketika kekuatannya meledak. Aura mengerikan seperti tanah longsor dan tsunami benar-benar mengejutkan penonton, kaisar setan kristal besar adalah klan naga, tetapi ketika Tang San menghadapinya, semua kemampuan yang ditunjukkannya meniru kemampuan orang kuat lainnya, dan itu tidak menunjukkan karakteristik naga apapun. Klan naga macam apa itu? Klan naga tidak terlihat sebesar klan beruang. Tang San bertanya dengan curiga kepada kucing besar master pedang harimau singa di sampingnya, kucing besar itu berkata, ras naga adalah ras khusus, termasuk ras phoenix. Sebelum mereka berkultivasi ke tingkat dewa, mereka pada dasarnya dalam bentuk manusia, tetapi begitu mereka menembus tingkat dewa, dan kemungkinan keduanya ras yang menembus level dewa itu sama. Sangat besar Setelah menerobos dan meledak, itu akan sangat berbeda. Mereka akan memiliki dua jenis transformasi, klan naga dan transformasi manusia. Klan naga barusan harus berbasis pada kekuatan. Ada banyak cabang klan naga. Tidak banyak cabang dari masing-masing jenis, dan di antara naga, atribut yang berbeda juga akan kawin satu sama lain, sehingga sulit untuk menentukan atribut apa yang akan dilahirkan keturunannya, dan apakah itu mutasi, oleh karena itu, kecuali itu adalah naga kuat yang relatif terkenal, jika tidak, tidak mudah untuk benar-benar menilai atribut naga. Setelah mendengarkan narasinya, Tang San akhirnya memiliki pemahaman yang relatif intuitif tentang klan naga. Permainan berlanjut, tetapi di antara permainan yang dilihat setidaknya dari arah mereka, yang paling mengejutkan adalah pemain Dragon Race yang bermain sebelumnya, dan pembunuhan instan dengan satu gerakan benar-benar menarik perhatian, di ketiga arena tersebut, kecepatan menang dan kalah setiap permainan bervariasi dari cepat hingga lambat, namun kebanyakan relatif cepat. Bahkan jika mereka semua adalah pembangkit tenaga tingkat 9, perbedaan kekuatan disebabkan oleh ras dan atribut yang berbeda, dan kekuatannya berbeda. Pertandingan sistem gugur seperti ini, ketika Anda menggambar lawan yang kuat, Anda mungkin kalah dalam permainan bahkan tanpa memiliki kesempatan untuk melawan. Namun saat kompetisi berjalan mundur di masa depan, jarak antara lawan di kompetisi berikutnya akan semakin kecil. Lagi pula, mereka semua maju, dan siapa yang benar-benar bisa mencapai akhir pasti akan memiliki tertentu jumlah keberuntungan, tetapi kekuatan mutlak diperlukan, hanya butuh setengah jam untuk menyelesaikan semua permainan grup pertama, dan grup kedua sudah berganti untuk bermain. Sekelompok lebih dari 20 lawan, jika ada angka ganjil, akan ada bye, yaitu lebih dari selusin pertandingan, 3 arena, 4 atau 5 putaran. Jika semuanya seperti 10 detik, itu bahkan lebih cepat, kelompok kedua bermain, dan pertarungannya sama sengitnya. Tang San dengan hati-hati mengamati semua permainan yang bisa dia lihat ke arah ini. Ini adalah kesempatan terbaiknya untuk memahami kemampuan ras yang kuat di benua peri, dan ini juga merupakan alasan penting mengapa dia memutuskan untuk datang ke kompetisi dengan kucing besar sebelum kedatangan putranya yang cantik. Mengamati situasi monster dan roh dan mengenal lawan mereka lebih baik akan sangat membantu di masa depan. Kali ini dia datang ke istana leluhur, mengetahui segalanya di sini adalah salah satu tugas penting, dan dia ingin membantu manusia di bawah tekanan dua ras yang kuat ini, bukan tugas yang mudah untuk menemukan cara bertahan di bawah tekanan. Kucing besar itu juga sangat serius. Dari sini terlihat kaya pengalaman dan sangat memahami lawan, saat menghadapi lawan lebih berpeluang menang. Saya tidak akan pernah mempengaruhi kekuatan saya sendiri karena kesombongan saya. Persaingan kelompok kedua sedikit lebih lambat dari kelompok pertama, tetapi ketika waktu permainan keseluruhan mencapai lebih dari satu jam, kelompok ketiga akhirnya mulai muncul. Tang San, sebagai nomor enam di grup ketiga, akan menjadi pasangan kontestan ketiga di grup ketiga. Ayo. Kucing besar itu menepuk pundaknya, Tang San tersenyum dan mengangguk, jangan khawatir, aku pasti akan menunggumu di final. Sambil berbicara, dia sudah berjalan menuju area kompetisi, siap untuk masuk. Ada lorong dari area tunggu ke area kompetisi yang langsung menuju ketiga arena tunggu di ujung lorong, dan saat arena kosong. Pergilah ke arena kompetisi, ketika Tang San masuk ke lorong, masih ada beberapa kontestan yang menunggu kompetisi di depan mereka, dan ketiga grup baru saja muncul di atas panggung. Jadi yang tersisa tentu saja juga tiga grup kontestan, yaitu, dalam beberapa hari ke depan lawan Tang San akan menghadapi kompetisi individu. Mereka yang tersingkir tidak dihitung, selama mereka tertinggal, cepat atau lambat mereka akan saling berhadapan, Tang San mengenakan pakaian yang sama dengan kucing besar, jubah berkerudung pada dasarnya menutupi seluruh tubuhnya, dan dengan topeng di wajahnya, sulit untuk melihat penampilannya, bahkan rasnya pun sulit dibedakan, sudah diterowongan saat ini. Ada tiga kontestan, yang paling acacing adalah setan gajah yang tinggi, tingginya lebih dari 7 meter, sosoknya sangat megah, sosoknya seperti manusia, tetapi memiliki A panjang dengan hidung mancung dan telinga besar yang terkulai, otot-otot di sekujur tubuhnya menonjol berdiri di sana, seperti bukit, seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan yang kuat.